Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin, amin ya rabbal alamin Bertemu lagi dengan Om Tau Hewan Hewan air tawar satu ini merupakan hewan yang sangat cantik teman-teman dan berjalan sangat lamban Hewan ini juga banyak kita jumpai di sungai kecil kolam, persawahan, atau di rawa-rawa Hewan apakah ini teman-teman? Iya, benar sekali Ini adalah keong Kita sering menyebutnya dengan keong emas Keong emas merupakan hewan bercangkang Cangkang ini bisa mencapai 4 cm dengan berat 10 hingga 20 gram Umumnya, cangkang ini berbentuk opal Teman-teman, walaupun keong ini terlihat sangat cantik tapi merupakan musuh para petani karena keong ini memakan tanaman para petani seperti tanaman sayuran, padi, dan lain-lain Keong merupakan hama yang sangat sulit untuk dihilangkan keong emas termasuk dalam golongan omnipora atau pemakan segala Mereka memakan buah-buahan, sayur-sayuran, atau dedaunan, remah-remah tumbuhan, bangkai ikan, atau bangkai hewan yang mereka jumpai di darat Nah teman-teman, dari manakah sebenarnya keong ini berasal? Keong ini merupakan pendatang dari Amerika Selatan dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 1980-an Teman-teman, keong emas yang memiliki kemampuan luar biasa ini pada musim kering, hewan ini akan membenamkan diri pada tanah yang lembab Keong-keong ini dapat bertahan hidup hingga 6 bulan di dalam tanah dengan cara menutup operkulum dan akan muncul kembali ketika tanah tempat hidupnya tergenang air Teman-teman, keong emas ini juga merupakan salah satu hewan yang kemampuan adaptasinya sangat tinggi Mereka dapat hidup pada kondisi lingkungan yang keras seperti perairan yang tercemar, perairan yang kandungan oksigen terlarut rendah Hal itu bisa terjadi karena keong emas memiliki insang dan organ yang menyerupai paru-paru yang membuatnya dapat bertahan hidup di dalam dan di luar air Teman-teman, keong emas ini memiliki dua tentakel Pertama, berada di dekat mata kiri dan kanan yang berfungsi sebagai pemandu atau perabah Kedua, tentakel yang terdapat di dekat mulut Bagaimanakah cara keong emas ini berkembang biak, teman-teman? Kemudian, keong emas berkembang biak dengan cara bertelur Mereka akan meletakkan telur-telurnya di batang padi, di balik daun, atau di batang kayu mati yang berada di pinggir kolam, sungai, atau rawa Telur mereka berwarna pink dengan jumlah yang sangat banyak, teman-teman Jumlah telurnya bisa mencapai 2000 hingga 2400 butir Telur-telur tersebut akan menetas setelah 7 sampai 14 hari 15 hingga 25 hari berikutnya, keong ini sudah mulai makan padi atau sayur-sayuran Teman-teman, keong emas ini akan menghasilkan telur hingga mereka berumur 3 tahun Tahukah teman-teman bahwa keong ini memiliki gizi dan nutrisi yang tinggi yang melebihi susu Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa keong emas ini memiliki kandungan air 76,32% Keong emas ini juga memiliki kandungan protein yang sangat tinggi mencapai 10,40% teman-teman Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya Semoga apa yang Om Tau Hewan bagikan pada teman-teman bisa menambah pengetahuannya tentang keong emas Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Tau Hewan dan menyukai video-videonya yaitu video tentang pengetahuan berbagai jenis hewan Silakan di subscribe, kemudian like, dan juga jangan lupa dibagikan dengan teman-teman kita yang lain Agar mereka juga mengenal dan mengetahui berbagai jenis hewan Dan juga teman-teman, jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari Om Tau Hewan Terima kasih, sampai bertemu lagi pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!